Dan ini udah mau jadi Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Anif Kembali lagi bersama Om Deni Dari bengkel apa? Sekarang mau ngetitanium lagi berarti ya? Sama aja Sama aja Bengkelnya Mas Ridwan gitu aja Sama aja Sembarangan ini Ini bengkel K3 namanya ya? Iya, iya mas Ini lokasi dimana om? Kawasan industri Candi Gartosu Broto mas Semarang ya? Semarang ya Dan ini udah mau jadi Seminggu lagi palingnya om ya? Ditukan saya kalau mobilnya satu minggu jadi Tinggal variasinya Variasinya ya? Iya Iya, jadi ini warnanya apa nih bilangnya nih? Apa ya, birunya Mas Ridwan juga kali ya? Kemarin tuh kita pengennya ini nih, kayak gini nih Inspirasi mobilnya ya Jadi buat temen-temen yang nanya Kita pengen bikin kayak wagonnya Amerika gitu Iya Kayak gini Kurang lebih kayak gitu Jadi nanti ini kita krum ya om ya? Iya Dikrum, dampernya krum Terus Dari samping sini Ini kita kasih motif kayu Iya Entah stiker Entah kayu beneran Kalau kayu beneran apa enggak terlalu nongolom? Kan di lubang Mas Di lubang, kayunya dimasukin Semak di Yang itu, yang Proses ngencenginya kayu itu pakai apa? Saya masih Jadi mungkin dibautin Di baut kali ya? Ya dibuatin kayak Cracker di sini Ya baut Terus nanti di bagian yang Yang kayak gininya nih Yang mendekat Iya Nanti kita kasih warna putih Cat ya? Ya tapi putihnya jangan terlalu putih kali ya Ya Jadi udah kebayang ya Jadi bikin itu kayak Apa ya Kayak mobil tahun 80-an Klasik modern Mobil 80-an yang main kata modern Tapi masih ada unsur klasiknya Siilah ribet Kalau saya Di kabinnya masih ragu Mas Untuk Ragunya apa? Untuk pintu ya Karena kan di dalam kan ada Apa namanya? Oh ini Power window Power window Ada kaca ya? Kalau dikasih kayu Mengganggu enggak? Kayak itu kan Apa mungkin kayunya pakai stiker aja Om? Ya itu bisa Yang penting kelihatan kayak kayu ya Ya Kalau bak masih berani kita Hmm Terus model pelek kita ubah yang Ini Masih bagus sih kalau menurut saya Oke Peleknya bagus Cuman Desainnya rally sih ini sih Oh Kita bikin nanti desainnya yang klasik kali ya Menyesuaikan setelah jadi ya Iya Terus kelihatan Kurang gimana Iya Betul Sama ini nih Gue minta pendapat kalian aja sih Ini mendingan pakai biru gini aja polos ya Atau kita kasih grill baru yang krum Soalnya kemarin kan kita pengennya mau pakai lambung bulet ya Oh lambung bulet ya Ya Tapi Kayaknya jadi enggak masuk Enggak masuk Mas Nah yang kotak ini bagus Terus Cuma mungkin kita ambil yang baru aja kali ini udah begitu banget Iya Enggak mahal kalau itu Terus nanti ininya pakai yang krum yang baru Coba komen di bawah deh Rencananya pakai grillnya bawaan yang baru Yang baru 300 yang Apa Filipin ya Enggak paham deh Kan buatan Filipin sekarang ya Ya Terus pinggirnya disini dikasih krum Lisk krum Iya Disini lisk krum lagi Wah ganteng Setnya dimana Masuk gak warnanya Setnya bagus banget Ini di bawahnya candy dikit Oh di bawahnya candy dikit ya Iya Apa namanya berarti Masih si ralik Si ralik ya Si ralik ya Ini kalau tadi di foto Kurang nyala sih Iya Pas lihat aslinya tuh nyala banget Iya Dan kalau ntar digelap malem Kelem diardut Oke Iya Asik banget Kita lihat disini yuk Ini bawahnya juga yang kemarin udah di chat semua ya Jadi Karat-karatnya itu gak ada Sampai disininya ini kemarin yang rontok-rontoknya juga hilang ya Semuanya ya Bener-bener rapi bersih Kali ini aja om nanti nitip Yang baut-baut namanya Ya nanti kita rapikan lagi mas Diganti kali ya Iya Itu aja Iya Masih ada waktu juga Iya Nah ini bugnya nih yang kemarin Banyak mengalami perubahan Ini dibikin rata ya Jadi garis bodi sini itu ngikutin sama ini Sampai ke bagian belakang Istaket Request khusus Tapi ya Nanti kayunya juga kita bikin nyambung Ini apa gak ditutup aja kali ya Kayak gak nyambung Itu kan bawaan orinya gitu mas Iya sih Iya Tapi ngikut mas Ridwan Gimana sukanya Untuk kalian gimana Kalau aku sih agak kurang ya Atau mungkin dikasih ornamen Sesuatu gitu kali ya Iya Atau dikasih krum Iya Ada tulisannya apa gitu kan Ini sampai kesini juga Rapi sekali Lihat sasisnya juga bagus Warnanya hitam Ini gak dikasih cok ya om ya Bisa gak ya ini Isi bensin Masih bisa mas Masih lolos itu Iya Atau dimajuin sedikit Gak bisa dong Gak bisa ya Gak bisa ya Masih lolos tapi itu udah dihitung kemarin Oh udah dihitung ya Iya Buat isi bensin bisa ya Bisa Oke Nah paling nanti ininya ya Gak tau nih Desainnya kayak gimana nih Ya Itu memang Mau dibikin beda nanti Ya Oke Nah ini yang Kayunya itu loh Ini yang kayu yang gue maksud Nah Jadi kayunya itu dibikin Satu dua tiga empat Nanti yang sininya om ya Tambah lagi ya Iya Jadi kayunya itu cuma buat aksen doang Di atas sini Nanti di ini lagi om Apa namanya Nanti itu kita mungkin resin Resin ya Ya biar seperti kaca itu kan Iya Contoh kan Cuma udah dipasang gini Kita jadi gak bisa bawa barang-barang yang jorok Harus yang rapi Iya Sayang udah bikin kayak gini loh Ini bagus banget loh Tapi nanti warnanya gini atau dibikin lebih Coklat lagi om Mungkin lebih Kalau resin biasanya sama mas Sama ya Pernis ya Dan apelitor itu biasanya gak coklat Oke Cuma nanti tak usahain gimana Supaya lebih gelap dikit lagi Lebih gelap dikit ya Soalnya ini Terlalu terang Terlalu terang ya Kayak kayu muda Ini kayu apa sih om namanya om Aduh yang beli orangku gak apa Ya kemarin gak kepake semua Gak kepake semua jadinya Oh jadi ini bikin lagi baru Bikin lagi baru Iya Banyaknya kan Kita rubah semua total memang Iya Betul Ini kalau kita tutup Kayak gimana nih om Oke Rencana 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 juga dalamnya Sini Sampingnya ini kita Kayu lagi ya Ntar itu Nanti aja Kita lihat nanti Oke Jadi gak melulu cuma Bawahnya Sampingnya kita juga tutup nanti Nah ini kita bisa lihat disini ya Ini gak ada tulisan Mitsubishi nya Mungkin kita tulisannya Miss UBD Miss UBD Miss UBD Eka Ini juga bisa kita lihat ya Tarikan garisnya Bagus Sampai ke samping Ya Ini sebenarnya terlalu rapi buat pick up om Biasanya kalau pick up kan gap nya gede gede ya Terlalu rapet ya Iya ini gap nya itu gap mobil Pada umumnya bukan mobil pick up Karena biasanya bug pick up itu Gak terlalu rapet ya Terlalu berubah ya Ini Mahal ini beda soalnya Hehehe Sampai ini nih Ini nanti buat lampu disini Kayaknya Lampu yang lama gak kita pakai ya Tidak Kita pakai yang baru aja Iya Mau di branding apa nih disini nih Kemarin review Request yang masih kejadian kan tetap kayu semua muter Kayu ya Iya Oke Atau nanti kayunya di CNC om Apa itu Dipotong pakai CNC Belum tahu Nanti minta contohnya aja Nah nanti ditulis namanya disini apa Hmm Iya kan Misalkan mau ditulis Titanium gitu ya Iya Jadi Kayunya dibolongin Bolongin Iya Kayanya dibolongin bisa kayak gitu kan Misalkan Iya 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 Udah sih itu doang sih ya Paling Ya ini om ya Yang kayunya ini ya Kesamping ya Kayu yang ini om ya Iya Kayunya nanti kita penuhin supaya kelihatan full kayunya Misalkan ukurannya segini Saya serba bingung kemarin Karena yang dicontohkan sampingnya ini kan Memang kosong Kosong Iya Cuma ini kosongnya terlalu lebar Terlalu lebar Iya Maksudnya kalau kosong kosong segini aja gitu kan Iya Yang ini nya tetap full Sama ini nanti ada potongan disini Iya Mudah dibikin lebih gelap lagi Dikit Wih cakep banget sih Terus yang variasi samping mas Ini kan sudah sesuai permintaan mas Rigwan Jadi kelihatan tinggi ya Mas Rigwan kan sudah suka caper tuh Oh Ya Oke Boleh dikasih mainan variasi lagi disini Atau biar seperti ini aja Kelihatan tinggi Kayaknya Gini aja kali ya Gini aja Atau gimana Yang penting Masih ada waktu berpikir sih Masih ada waktu berpikir sih Masih kan udah bersih tuh Ya Udah Udah cakep sih Udah kelihatan tinggi kan Udah kelihatan tinggi Udah sporty gitu mas Jadi kayak mobil klasik yang pengen jadi modern gitu kan Iya Iya Dan ini rata ya Kan kemarin agak nungjingnya Iya Belakangnya ketinggian Iya Sekarang udah jadi rata lurus Bagus Cakep Cakep banget Wah gak sabar nih jadi ini Sampai ini rapi banget nih tempat pijakan buat pijakan apa buat nali ya ya buat nali buat nali juga rapi banget ya semakin sayang buat dibawa buat muatan buat muatan semakin sayang ya karena bakunya bagus banget nih mungkin tahun depan kita masukin IMX kali ya ngeliatin ini kita kita bikin pakai plat CNC kali Om ya nanti ini saya coba dulu pelajari mas jadi kosong-kosong perk gitu ya jadi krumenya kelihatan pas gitu ya ganteng banget cuma interior masih sederhana tapi dalamnya udah belum kita belum kita pegang sama sekali ini udah bersih nih jadi kalau misalkan kita mau bikin apa namanya wiretuck gitu ya ini udah bisa banget nih karena udah udah rapi udah bersih tinggal di nanti di finishing aja jadi deh ini dashboard kita replace kali ya ganti dashboard ganti model vintage kan ganti model vintage ya pakai speedometer mercy apa aku masih belum paham tapi tampilannya mungkin nanti dirubah model kayak jadul gitu ya paduan warna putih ivory gitu ya putih biru bagus sih kalau saya yang klasik-klasik gitu ya terus ada krum-krumannya lah kayak Mercedes jaman dulu diusahakan kalau itu gak pernah dijanji dulu ya 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 karena krum belum 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 nemu saya resepnya krum untuk gimana ya nanti abis itu bisa Om karena truk-truk Jepang ya itu banyak pakai krum custom ya krumnya mas ya nah kalau disini suka kita betulin truk sama bus pasti nanti banyak yang mesen krum Om Yes yakin ya masih belum ketemu tuh Mas wah keren thank you banget Om ini yang saya agak itu kemarin sasisnya ya sasisnya kemarin udah kita perbaiki bagus udah ketutup nggak kelihatan lagi sasisnya Oh kemarin tuh sasisnya ada mencok-mencok ya kita rapikan kita bikin glowing semua kan Oh ya hahaha jadinya disini udah kelihatan kotor lagi dibersihin tapi kalau dibersihin naikin kakas ya bagus lagi kita lihat detailingnya gimana pokoknya mobilnya jadi seperti baru sih mantep banget tergantung tinggal ini nanti perubahannya Mas ya perubahannya tergantung grill pamper lampu baru bisa penampilannya berubah ya betul ini baru kelihatan chatnya aja sih ya ya terima kasih banyak ya titip lagi ya buat teman-teman yang nanya bagaimana perkembangan L300 sudah sampai sini ya itu aja mungkin vlog kita kali ini jangan lupa untuk follow juga sosial medianya bengkel K3 karo seri K3 karo seri K3 dan bengkel titanium bisa lihat di bawah bye bye